Inilah akibat sopir yang diduga mengantuk saat berkendara. Truk bernomor polisi BE8872CW menabrak truk bernomor polisi BD8822AS yang sedang terparkir di pinggir jalan desa Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Peristiwa ini terjadi Jumat 8 Desember 2023, dini hari. Truk bernomor polisi BE8872CW bermuatan Karnel Sawit ini dikemudikan oleh M. Nur Rahman, warga tiga neneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, melaju dari arah Bengkulu tujuan Lampung. Saat dilokasi, diduga sopir mengantuk sehingga laju kendaraannya lepas kendali dan menabrak truk yang bermuatan gelondongan kayu jati yang dikemudikan oleh Bowo, warga panorama kota Bengkulu yang sedang terparkir. Petugas atlantas Polres Kaur, Briptu Nataleon menyampaikan dari olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan diduga akibat sopir truk BE8872CW itu mengantuk saat menyetir. Dua dini hari, untuk penologi singkatnya, mobil yang satu ini sedang parkir di bawah jalan sebelah kiri. Tiba-tiba datang mobil yang satu lagi yang di sana, sama datang dari arah Bengkulu tujuan Lampung. Berdasarkan keterangan dari pengundinya, dia mengalami kantor, menabraklah mobil yang satu lagi. Kerugian kurang lebih setelah dirincikan tadi, perkiraan sampai 15 jutaan. Sopir truk BE8872CW M. Nur Rahman mengatakan, kejadiannya sangat cepat dan dirinya baru sadar setelah mobilnya menabrak truk tersebut. Bebrian Tromadan, RBTP melaporkan.